Pengemis tua aneh jelit 1. Gedung Liwangwe, seorang hartawan bernama Liti, merupakan rumah terbesar dan terindah di kota Biciu. Temboknya tebal dan tinggi, sedangkan pintunya terbuat dari kayu gunung yang kuat dan diukir bagus sekali. Tiang-tiang bangunan yang berbentuk bulat di cat aneka warna dan diukir-ukir pula. Di depan rumah terdapat emper yang lebar yang berlantai batu licin dan bersih. Liti adalah seorang hartawan yang lahir kaya. Telah beberapa keturunan keluarga Li di kota Biciu terkenal kaya karena majunya perdagangan mereka. Mereka berdagang hasil bumi dan memiliki banyak rumah dan tanah. Keluarga Li bukan saja merupakan keluarga terkaya di kota itu, juga merupakan keluarga tertua. Bahkan banyak orang berkata bahwa pendiri kota Biciu adalah nenek moyang Liti sendiri. Liti suami istri mempunyai 2 orang anak. Keduanya laki-laki, yang pertama bernama Lityat dan yang kedua bernama Libun dan pada waktu itu kedua kakak beradik itu baru berusia 13 dan 10 tahun. Pada suatu hari di musim panas, ketika matahari membanggakan kekuasaannya dan memuntahkan cahaya dan panas ke muka bumi, seorang pengemis duduk meneduh di emper gedung Li Wang Wei. Ia duduk bersandar tembok dan lantai batu yang dingin itu, membuat ia duduk dengan enaknya dan perlahan-lahan datang rasa kantuk, hingga tak lama kemudian pengemis tua itu melenggut-lenggut tidur ayam sambil bersandar tembok. Kedua kakinya diselonjorkan dan sebatang tongkat bambu melintang di atas pahanya. Pengemis itu sudah tua, sedikitnya berusia 50 tahun. Pakainya penuh tambalan-tambalan yang beraneka warna itu telah membuat pakaian itu tampak lucu. Karena sukar dicari lagi mana kain aslinya. Karena tambalan itu dilakukan dengan sembelarangan dan bertumpuk-tumpuk, maka bajunya itu menjadi sangat tebal. Rupanya selama dipakai, baju itu tak pernah dicuci, terbukti dari warnanya yang kegelap-gelapan, kaku, dan mengeluarkan bau apeg. Pengemis itu mengenakan celana hitam yang tebal juga tapi panjangnya sampai batas lutut. Kakinya yang telanjang dari lutut ke bawah tampak kurus kering dan betisnya hanya merupakan dua batang tulang terbungkus kulit seperti kaki burung kuntul. Ia tidak pakai sepatu dan telapak kakinya yang selalu beradu dengan tanah dan batu-batu yang panas menjadi tebal dan kebal. Rambut di kepala pengemis itu ganjil dan berbeda dengan orang biasa. Agaknya ia gunakan pisau untuk memotong rambut sebatas pelingah hingga rambut itu menjadi kacau balau dan ngacung ke sana sini. Tapi yang aneh, biarpun pakaiannya kotor, kulit tubuhnya dari muka sampai ke kaki dan lengan tangannya tampak bersih sekali seperti orang yang baru habis mandi. Juga muka yang kurus dengan matel, tertutup dan mulut ternganga itu tercukur bersih dan kulitnya kemerah-merahan. Pada hari sepanas itu jarang tampak orang keluar pintu dan di jalan depan gedung liewangwe itu, hanya kadang-kadang saja kelihatan orang berjalan kaki tergesa-gesa karena panas. Tapi tiap orang yang lewat di situ pasti menengok dan melihat ke arah pengemis itu dengan heran. Bukan keadaan pengemis itu yang menarik perhatian mereka, karena sesungguhnya tak seorang pun pernah melihatnya namun tetap saja ia seorang pengemis seperti yang banyak sekali terlihat di mana-mana. Yang membuat mereka terheran-heran adalah keberanian pengemis itu. Liewangwe selain terkenal hartawan juga terkenal dermawan. Tapi semua orang tahu bahwa hartawan itu sekali-kali tidak suka diganggu. Tak seorang pun boleh dengan sesuka hati saja duduk di emper gedungnya tanpa keperluan penting. Dan sekarang di situ duduk seorang pengemis kotor yang tidak hanya duduk, bahkan melenggut senaknya seperti sedang duduk di atas pembaringan dalam kamar sendiri. Hal ini merupakan kejadian baru yang dianggap panah dan luar biasa, Maka sekiranya hari tak sepanas itu, tentu mereka akan berhenti dan menanti di situ untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan pengemisannya itu. Tapi hari terlampau panas dan pintu yang tebal dari gedung hartawan Lie tertutup rapat hingga mungkin takkan ada pelayan yang tahu tentang pengemis itu sampai ia pergi lagi dari situ. Tapi ternyata sampai hari telah menjadi sore, pengemis tua itu tetap duduk melenggut di situ. Setelah matahari mulai menyingkir ke barat dan udara mulai diringinkan oleh angin senja, Orang-orang yang melihat bahwa pengemis itu masih tetap berada di emper gedung Liwangwe, mulai tertarik dan berdiri di luar gedung. Sebentar saja di situ berkerumun lebih dari sepuluh orang, mempercakapkan pengemis tua yang ganjil itu sambil menduga-duga. Tapi yang menjadi percakapan masih tetap enak saja melenggut. Tiba-tiba pintu yang berat itu terbuka dari dalam. Telah tiba waktunya pelayan kebon membersihkan amper sebagaimana yang biasa dilakukannya tiap hari dua kali pagi dan sore. Alangkah heran dan marahnya melihat betapa seorang pengemis tua nak kenak duduk dan mengantuk di situ. Segera ia menghampiri dan dengan kasar didorongnya bahu pengemis tua itu sambil membentak. Hei, enak saja kau duduk di sini, membikin kotor saja. Hayo pergi sebelum ku lempar kau keluar pengemis yang didorong bahunya itu roboh terguling. Tapi ia tidak bangun bahkan kini meringkuk, bersungut-sungut bagaikan orang ngelindur, lalu menggunakan kedua lengan sebagai bantal dan sebentar saja terdengar suara dengkurnya yang keras. Kelihatannya ia tidur nyenyak dan nikmat sekali. Tentu saja hal itu membuat para penonton tertawa geli. Tukang kebon itu berpaling dan baru sekarang ia melihat bahwa pengemis tua itu telah menjadi tontonan orang. Ia merasa gemas karena seakan-akan ia yang ditertawakan. Tapi ia tahan marahnya lalu bertanya kepada orang-orang itu. Sudah lamakah tikus tua ini tidur di sini lama? Ah, semenjak tadi pagi jawab seorang yang sengaja melebih-lebihkan untuk menambah panas isi perut tukang kebun itu. Kurang ajar seru tukang kebun yang lalu menghampiri lagi tubuh kurus kering yang rebah miring sambil mendengkur itu. Ia pegang lengan kurus itu dan menariknya keras. Maksudnya hendak menarik dan menyeret pengemis itu keluar dari situ. Tapi siapa sangka? Tukang kebun yang bertubuh kuat itu merasa seakan-akan ia menarik cabang pohon yang besar sehingga sedikitpun ia tidak dapat menggerakkan tubuh pengemis itu yang masih saja mendengkur, sedikitpun tak merasa terganggu oleh tarikan tukang kebun itu. Kembali para penonton tertawa sambil menjelak kelemahan tukang kebun itu. Tubuhnya saja besar, tapi tenaga tidak punya menjelak seorang kurus. Nafsu besar tenaga kurang menyindir seorang gemuk. Bukan main mendongkol dan marahnya tukang kebun itu. Dengan kedua tangan ia pegang lengan kiri pengemis itu dan menarik sekuat tenaga. Tapi sia-sia saja, tubuh pengemis itu seakan-akan melengket pada lantai. Tiba-tiba saja lengan pengemis yang dipegang dan ditarik-tarik oleh kedua tangan tukang kebun itu terlepas hingga si tukang kebun tak ampun lagi terjengkang ke belakang dari besarnya tenaga tarikannya sendiri. Setelah terlepas, ia terguling-guling keluar dari emper. Riuh rendah sorak para penonton yang menganggap tukang kebun itu lucu sekali. Sedangkan tukang kebun yang sial itu perlahan-lahan merangkak bangun dan merabah-rabah belakang kepalanya yang benjol karena terbentur batu. Kedua matanya terbelalak heran karena ia sama sekali tidak mengerti mengapa lengan yang dipegang dan dibetotnya tadi tiba-tiba bisa menjadi begitu licin hingga terlepas. Suara tertawa dan ejekan akhirnya membuat ia sadar dan makin gemas. Tiba-tiba timbul dugaannya bahwa pengemis itu tentunya seorang yang mengerti ilmu siluman atau boleh jadi pengemis ini benar-benar siluman yang suka makan orang. Maka ia segera berkata kepada orang-orang yang berada di situ. Hayo, kawan-kawan. Siapa yang bisa seret pengemis ini keluar remper, akan ku beri uang lima si orang-orang tertawa mendengar ini dan mengejek ketidakbecusan tukang kebun itu. Siapa yang sudi uangmu kau juga tidak sanggup tarik dia, maka kau katakan demikian, si tukang kebun menyindir. Tidak sanggup. Tanpa kau beri uang pun aku akan dapat keluarkan dia, kau lihat saja, orang yang berkata itu bertubuh tinggi besar dan tampaknya memang kuat sekali. Ia ulur tangan dan pegang lengan pengemis yang masih mendengkur keras itu, lalu dengan keras ia membetotnya. Tapi heran, sedikit pun tubuh pengemis itu tidak dapat tertarik. Dengan muka merah dan penasaran karena terdengar suara tukang kebun yang tertawa bergelak untuk membalas dendam dan menertawakannya, orang itu mencoba lagi dengan kedua tangan, tetapi tetap sia-sia. Hal ini tentu saja mendatangkan keheranan besar di kalangan penonton. Dengan beramai-ramai mereka maju dan membantu menarik-narik tubuh pengemis itu, tapi belasan orang itu ternyata tak berdaya sama sekali, seakan-akan yang mereka tarik itu bukan tubuh seorang pengemis tua, tapi sebuah patung besi yang beratnya ribuan kati. Pada saat itu, seorang pemuda tanggung berlari-lari dari dalam karena mendengar suara ribut-ribut di luar gedung itu. Ia adalah Likyat, putra liwangwe yang sulung. Pemuda ini berwajah tampan dan mukanya putih seperti dibedak, bibirnya merah dan sepasang matanya bersinar cerdik. Melihat banyak orang menarik-narik seorang pengemis tua, ia bertanya dengan suara keras. Hi, kalian mengapa bikin ribut di sini? Dan gembel tua ini mengapa tidur dan bikin kotor remperku semua orang melihat Likyat segera mundur dan memberi hormat, sambil mulut bergerak minta maaf. Tukang kebon segera maju dan menceritakan duduk perkaranya, lalu menutup ceritanya dengan kata-kata, pengemis tua ini kurang ajar sekali, Kongcu. Barangkali dia siluman jahat. Buktinya orang begini banyak tidak sanggup menarik bangun dia. Setelah memandang pengemis tua itu sejenak, Metsli Kiat bersinar dan otaknya yang cerdik segera mendapat akal. Ia berkata kepada orang banyak dengan mulut tersenyum sindir. Kalian besar juga besar kerbau. Masak untuk mengusir seorang gembel tua saja tidak becus? Lihat aku, tanpa menyentuh lengannya aku seorang diri sanggup mengusirnya dari sini eh, Kongcu, jangan main-main. Ia kuat sekali, mungkin dia siluman suka makan orang, si tukang kebon mencegah takut. Tutup mulutmu, pengecut Likyat lalu lari ke dalam. Orang banyak merasa heran dan penonton bertambah banyak. Orang-orang yang tahu duduk peristiwanya ribut menceritakan kepada yang baru datang. Semua ingin sekali melihat bagaimana Likyat akan mengusir pengemis bandel itu. Tak lama kemudian tampak Likyat mendatangi dari belakang. Di tangan kanannya terdapat sebuah ceret air besar dan dari mulut ceret itu tampak uap mengepul ke atas. Orang-orang yang dapat menduga isi ceret itu memuji kecerdasan pemuda tanggung ini karena isi ceret itu adalah air mendidih yang agaknya hendak digunakan oleh Likyat untuk menyeram dan mengusir si pengemis tua. Likyat angkat tinggi ceretnya dan berkata kepada orang banyak. Lihat, apakah dia akan tetap membandel terhadapku? Kemudian dia membentak kepada pengemis tua itu. Eh, gembel tua. Hayo kau bangun dan menggelinding pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjadi kepiting rebus. Orang banyak tertawa mendengar kelakar ini, tapi si pengemis agaknya tidak mendengar dan tetap mendengkur. Likyat menjadi tidak sabar dan ia tuangkan air mendidih itu sedikit ke atas tubuh si pengemis. Tapi sebelum air menimpa tubuhnya, pengemis tua itu tiba-tiba seperti orang yang ngelindur dan berguling ke kiri hingga air itu tumpah di lantai, sedikit pun tidak mengenai tubuhnya. Likyat menjadi penasaran dan kini ia tuangkan lagi air mendidih keluar dari mulut ceret ke arah kepala pengemis. Tapi kembali pengemis tua itu menggelinding ke sana kemari seperti orang ngelindur. Matanya tetap meram, mulutnya mengigau tak tentu maksudnya, tubuhnya bagai tak sengaja bergulingan, tapi dengan tepat sekali menghindari serangan air mendidih yang menyiramnya. Pada saat itu dari dalam gedung keluar seorang anak laki-laki berlari-lari. Ketika dilihatnya Likyat menyiram tubuh seorang pengemis tua dengan air panas sedangkan tubuh itu tampak bergulingan seperti orang kesakitan, anak tanggung itu berteriak keras. Tuaku, jangan berlaku kejam dan anak itu segera mencoba untuk merampas ceret dari tangan Likyat. Ternyata anak itu adalah Libun, putera kedua dari keluarga Li. Berbeda dengan Likyat yang tampan dan ganteng, Libun berwajah buruk karena ketika kecil kulit mukanya dimakan penyakit cacar. Kulit mukanya menjadi hitam dan bot peng, tapi sepasang matanya bersinar lembut. Ketika melihat adiknya datang menghalangi perbuatannya terhadap pengemis tua itu, Likyat menjadi marah. Pergi kau, topeng setan bentaknya. Jika sedang bertengkar atau marah kepada adiknya, Likyat selalu panggil adiknya dengan nama Poyokan Topeng Setan. Tapi Libun tetap hendak merampas ceret itu sambil berkata tetap. Kesini kan ceret itu, jangan kau ganggu orang tua tak berdaya, Likyat tidak mau memberikan ceretnya hingga kedua kakak beradik itu berebut dan ceret berisi air panas itu ditarik sana-sini. Ceret itu menjadi miring dan airnya tumpah keluar menyiram muka Libun. Tapi pada saat berbahaya itu, mendadak pengemis tua yang tadinya tidur mendengkur loncat dan menyambar tubuh Libun hingga anak itu terhindar dari bahaya air mendidih yang akan merusak mukanya yang sudah rusak. Semua orang berseru kaget tapi merasa bersyukur ketika melihat bahwa Ji Kong Cu telah selamat. Orang-orang biasa menyebut Libun Ji Kong Cu atau Kong Cu kedua. Tapi pada saat itu dari dalam gedung terdengar salak anjing yang ramai karena tiga ekor anjing yang besar dan galak berlari keluar mengerbu. Likya telah berada di belakang ketiga anjing itu sambil menyuruh anjing-anjing itu menyerang si pengemis tua. Hayo, Belang. Gigit orang tua itu. Naga, Harimau, serbu pengemis itu ketiga anjing yang bernama Belang. Naga dan Harimau itu lari maju dan bingung melihat demikian banyak orang karena mereka tidak mengerti harus menyerang siapa. Hush. Belang, Harimau, Naga. Pergi kau Libun yang berada di situ menghadang dan dengan suara keras memerintah binatang-binatang itu kembali. Ketiga anjing itu makin bingung karena menghadapi dua macam perintah dari dua tuan muda itu, maka mereka hanya berputar-putar di emper sambil menyalak-nyalak keras. Likyat menjadi marah dan mendorong adiknya hingga roboh. Kemudian ia memerintah lagi. Hayo, serbu. Gigit pengemis ini tapi ketiga anjingnya masih saja bingung dan menyerang ke arah orang banyak hingga orang-orang menjadi panik dan lari berserabutan. Anjing-anjing itu makin liar melihat orang-orang berlari-lari ketakutan, maka mereka menjadi sangat galak. Tapi tiba-tiba saja pengemis tua itu loncat dengan tongkat di tangan kanan. Ia bergerak tiga kali dan tahu-tahu ketiga ekor anjing yang besar dan liar itu rebah tak berkutik lagi. Keadaan yang tadinya ramai kini menjadi sunyi. Orang-orang berhenti berlari dan dengan tindakan kaki perlahan mereka kembali ke tempat itu dengan mete menatap bangkai-bangkai anjing yang menggeletak di situ. Dari kepala anjing-anjing mengalir darah dan setelah orang-orang itu dekat dan memandang dengan penuh perhatian, mereka menjadi heran sekali. Ternyata di kepala ketiga ekor anjing itu, tepat di tengah-tengah jidat di antara kedua mete, terdapat luka bekas tusukan tongkat bambu pengemis itu. Kini perhatian semua orang tertuju kepada pengemis yang aneh itu. Baru terbuka mati mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang berkepandaian tinggi, maka pandangan mereka terhadap pengemis tua itu berubah, kini penuh kagum dan takut. Likiat memang anak yang bengal dan tabah, juga ia sangat cerdik. Sayang sekali anak yang tampan ini terlalu dimanja hingga berwatak buruk, sombong dan suka mengganggu orang. Kini melihat ketiga anjingnya binasa, ia menangis keras lalu berlari-lari masuk sambil memaki-maki pengemis itu. Tolong, ada pengemis tua bunuh anjingku, tolong tanda seru demikian ia berteriak-teriak sambil lari ke dalam. Tentu saja teriakannya ini mengejutkan orang-orang dalam gedung hingga semua pelayan keluar dan menunda pekerjaan mereka. Juga Li Wangwe keluar dari kamarnya ketika mendengar ribut-ribut ini. Kemudian semua orang menuju keluar, didahului oleh Likiat yang masih menangis. Melihat bahwa kakaknya telah menimbulkan keributan, Li pun menjadi marah sekali. Ia memang tahu akan kejahatan dan kenakalan kakaknya itu dan seringkali semenjak kecilnya ia bertengkar dengan kakaknya. Tak terasa pula ia berpaling kepada pengemis tua yang sedang memandang dengan senyum manis hingga tiba-tiba timbul hati iba dan kasih terhadap orang tua itu. Ia maju menghampiri dan memegang tangan kakak itu, lalu berkata perlahan. Jangan takut, kakak tua, biar aku yang membelamu orang-orang di situ menjadi heran melihat sikap Li pun dan makin besar keheranan mereka ketika tiba-tiba pengemis tua itu gunakan tangan untuk mengelus-elus kepala Li pun sambil menangis sesenggukan. Juga Li pun berdongat memandang muka pengemis yang sedang menangis sedih itu. Tapi ia tidak mengerti mengapa mulut kakak itu tetap tersenyum, aneh betul. Belum pernah ia melihat orang menangis sambil tersenyum. Sementara itu, Likiat sudah tiba di situ. Sambil menuding ke arah pengemis itu, ia berkata kepada ayahnya yang menyusul di belakangnya. Nah, ini dia pengemis gila itu ayah. Itu lihat di sana yang menggeletak itu adalah bangkai siblang, harimau dan naga. Kemudian ia menangis lagi. Liti memandang ke arah bangkai ketiga anjing itu, kemudian ia menatap wajah pengemis itu dengan penuh perhatian. Kebetulan pengemis itu sedang memandangnya pula hingga pandang mati mereka bertemu. Liti terkejut dan buru-buru tundukan mukanya karena dari kedua mata pengemis itu seakan-akan menyambar keluar cahaya kilat yang memedaskan matanya. Ia heran melihat putranya yang kedua masih berdiri di dekat pengemis itu sambil memegangi tangan kiri kakek itu. Libun, kau sedang apa di situ tegur ayah itu? Ayah, jangan menyalahkan kakek ini, ayah Libun berkata dengan berani sambil memandang ke arah Likyat dengan marah. Kenapa Abun? Bukankah ia ganggu kakakmu dan membunuh mati ketiga anjing kita? Tanya Liti pula. Semua salah kami, ayah. Salah tuaku dan aku sendiri. Tuaku dan aku bertengkar berebut ceret berisi air panas hingga ceret itu miring dan air panas yang keluar hampir saja menyiram mukaku. Baiknya ada kakek ini yang menolongku hingga mukaku tidak sampai tersiram air mendidih. Lalu datang ketiga anjing itu hendak mengamuk, dan kakek tua ini hanya hendak menolong orang banyak dari amukan anjing-anjing itu. Benarkah cerita adikmu tanya Li Wangwe kepada Likyat? B, benar, ayah. Likyat terpaksa mengangguk karena betapapun juga adiknya telah membelanya juga. Tapi, pengemis tua itu sejak tadi siang telah tidur di emper kita, ayah. Ia membuat kotor tempat ini dan tidak mau disuruh pergi. Semua orang membantu untuk menariknya keluar, tapi ia tetap berkeras tak mau pergi. Karena itu aku, aku ambil air, dan, dan, kau gunakan untuk apa air panas itu tiba-tiba Liti menegur putra sulungnya dengan suara keras. Likyat tak berani mengaku, dan tiba-tiba pengemis itu tertawa bergelak. Sudahlah Wangwe, anakmu mengambil air panas hanya untuk memberi minum padaku. Urusan anak-anak tak perlu diperpanjang, Wangwe. Aku tadi terlampau lelah dan di luar sangat panas, maka aku pinjam permu sebentar untuk beristirahat. Siapanya na tukang kebunmu mengganggu tidurku dan memaksaku pergi. Baiknya putramu yang kedua ini cukup berbudi baik, kemudian pengemis itu tertawa bergelak-gelak kembali. Meneduh di tempat orang lain perlu permisi dulu, Lopeh. Kalau aku tahu Lopeh perlu mengasoh, tentu saja aku akan persilahkan kau masuk saja ke dalam, ha ha ha. Kalau aku mengasoh di emper mengapakah? Gedungmu begini besar, begini mewah, empermu saja begini besar. Kurasa terlampau besar kalau kau tempati. Sendiri. Apakah emper yang merupakan lebihan gedungmu yang tidak kau pakai ini terlalu berharga untuk digunakan sebagai tempat mengasoh sebentar saja oleh orang serendah aku? Kedua matceli Wangwe memancarkan sinar marah. Lopeh, salahkah aku karena aku kaya? Salahkah aku kalau gedungku besar, emper rumahku lebar? Memang aku mengadakan larangan untuk orang mengganggu ketentraman rumahku atau membuat kotor gedungku. Kalau memang ada yang hendak berteduh, silahkan masuk saja, tentu akanku terima dengan baik. Tapi janganlah gunakan paksaan untuk melanggar larangan yang telah diadakan, kembali pengemis itu tertawa keras. Kau bersemangat, Wangwe. Pantas kedua puteramu juga berdarah panas. Tapi kau jujur. HMM, jarang orang kaya seperti kau memiliki sifat baik ini pengemis itu mengangguk-angguk. Lopeh, silahkan masuk dan duduk di dalam. Berilah kesempatan kepada kami untuk menyatakan terima kasih kami atas pertolonganmu kepada anak kami. Pengemis itu angkat kedua lengannya ke atas. Sayang, sayang hari telah malam. Bukan waktunya bersenang-senang. Lain kali mungkin kau harus sediakan arak banyak sekali untukku, Wangwe. Nah, selamat berpisah sampai berjumpa pula tanpa menanti jawaban. Pengemis tua itu angkat kaki pergi dari situ sambil menyarat tongkatnya. Liti menegur puteranya yang sulung. Akiat, kau belum juga dapat mengubah adatmu yang kasar dan nakal. Jangan kau kira aku tak dapat tahu atau menduga apa yang telah terjadi. Anjing-anjing itu takkan dapat keluar kalau tidak ada yang melepaskannya. Jika kau tidak ubah kelakuanmu yang semrono ini, lain kali kau bisa terbitkan bencana besar atas dirimu sendiri. Contohlah adikmu, dia lebih bijaksana, mendapat teguran ini, diam-diam Litiat merasa sakit hati dan gemas kepada Libun. Memang telah berkali-kali ia ditegur ayahnya yang memuji-muji Libun. Tapi ia tahu betapapun juga ayahnya lebih sayang padanya daripada sayangnya pada Libun, dan hal ini menghibur hatinya yang panas dan dendam. Malam hari itu Liti tengah bercakap-cakap dengan seorang guru silat yang sengaja didatangkan dari Lembukan untuk mengajar kedua puteranya. Guru silat itu baru saja datang dan disambut oleh Liti dengan girang. Ia telah lama kenal dengan guru silat itu karena guru silat itu pernah menjadi pemimpin Piao Kiok atau perusahaan asuransi pengantar barang-barang dagangan, semacam ekspedisi, yang menjadi langganan ayahnya. Kini setelah menjadi tua, Piao Su itu yang bernama Kong Liak, mengundurkan diri dari pekerjaannya dan untuk melewati waktu senggang, ia menerima beberapa orang murid yang berani membayar mahal. Telah lama Liti yang juga pahamilmu silat, berniat untuk menyuruh kedua puteranya belajar silat. Kemudian ia teringat akan Kong Liak yang segera diundangnya untuk mengajar Likyat dan Libun. Kong Liak menerima undangan ini dengan gembira karena ia tahu akan kebaikan Liti. Maka sore hari itu ia tiba di gedung Liwangwe yang lalu menjamunya dengan hidangan lezat dan mereka mengobrol dengan gembira sekali. Ketika mereka berdua sedang makan minum dengan gembira, seorang pelayan datang menyerahkan sehelai surat kepada Liti yang menyambutnya dengan heran. Dari siapakah surat ini tanyanya? Hamba tidak tahu, lo ya, karena tahu-tahu surat itu sudah terletak di depan pintu luar. Entah siapa yang menaruhnya di sana, kemudian pelayan itu mengundurkan diri. Dengan tenang Liti buka lipatan surat dan membacanya. Tiba-tiba wajahnya berubah dan keningnya berkerut. Hektometer, apa artinya ini katanya perlahan hingga membuat Kong Liak memandangnya. Guru silat ini kenal kesopanan maka tadi ketika Liwangwe membaca surat, ia tidak mau melihatnya, hanya melanjutkan minum arak. Kini mendengar kata-kata Liti, mau tidak mau ia tertarik juga. Tapi ia hanya memandang, tidak berani bertanya. Kong Kau Su, sungguh terjadi perkara yang aneh, apa maksudmu? Liwangwe tanya guru silat itu heran. Ini bacalah sendiri Kong Liak menerima surat itu dan membacanya. Surat itu ditulis dengan coretan yang bertenaga dan hanya merupakan pemberitahuan pendek saja. Sebagai seorang yang berpengalaman, Kong Liak berlaku hati-hati dan membaca isi surat itu untuk kedua kalinya. Surat itu berbunyi demikian, Liwangwe. Akan terjadi hal yang tak terduga malam ini. Kau dan guru silat si Kong jangan terlalu banyak minum arak. Bersiaplah. Surat itu tidak ditanda tangani hingga tidak diketahui siapa yang menulisnya. Bagaimana pendapatmu, Kong Kau sulit bertanya dengan hati tidak enak, walau sama sekali tidak merasa takut. Untuk sesaat lamanya Kong Liak tidak dapat menjawab, hanya gosok-gosok keningnya. Kemudian ia berkata, kalau melihat gaya isi surat ini, penulisnya tak bermaksud buruk. Bahkan surat ini dibuat untuk memberikan peringatan kepada kita. Tapi apakah yang dimaksud dengan kejadian tak terduga itu? Apakah malam ini kau telah berjanji hendak bertemu dengan seseorang liti gelengkan kepala? Tiba-tiba Kong Liak bertanya dan memandang tuan rumah tajam. Apakah Wan GWN mempunyai musuh yang kiranya malam ini hendak datang membalas dendam murid pengemis sakti liti terkejut? Ia mengingat-ingat, tapi lalu menjawab dengan suara pasti. Selama hidup aku belum pernah menanam bibit permusuhan dengan siapa juga. Tapi hal itu bisa terjadi dalam dunia perdagangan hingga tidak mungkin ada yang menanam dendam dalam hati. Adakah terjadi hal-hal yang ganjil? Akhir-akhir ini Kong Liak bertanya kembali. Melihat perhatian besar yang dicurahkan oleh guru silat itu, hati liti merasa terhibur juga dan diam-diam ia merasa berterima kasih. Memang ada terjadi sesuatu, yakni kalau hal itu boleh dianggap peristiwa ganjil. Bahkan terjadinya baru saja sore tadi sebelum kau datang, ia lalu menceritakan halnya pengemis tua yang membunuh mati tiga anjingnya. Kong Liak tertarik. Cerita Wan Gwe kurang jelas, bisakah tukang kebun itu dipanggil untuk mengulangi cerita ini tukang kebun itu lalu dipanggil menghadap dan dengan jelas sekali ia tuturkan peristiwa yang baru terjadi tadi sore tadi. Setelah mendengar puas, Kong Liak lalu menyuruh tukang kebun itu pergi. Ia mengangguk-angguk dan berkata sungguh-sungguh. Kalau mendengar cerita tukang kebun tadi terang pengemis tua itu bukanlah orang sembarangan. Ia tentu seorang pengembara yang berkepandayan tinggi, kalau bukan seorang hiap kek budiman, tentu seorang penjahat yang menyamar, kemudian Kong Liak kerutkan kening dan beberapa kali menghela nafas. Ah, kini setelah mendengar cerita ini, keadaan jadi makin ruwet bagiku. Terang bahwa pada saat ini di sekeliling kita terdapat dua pihak, yakni pihak yang bermaksud jahat dan pihak yang bermaksud baik. Dan di pihak manakah pengemis tua itu berdiri? Dia itu merupakan penulis surat peringatan ini ataukah sebaliknya dia yang akan menimbulkan hal yang tak terduga sebagaimana yang dimaksud. Dalam surat ini kembali guru silat itu menarik nafas dalam dan wajahnya menjadi muram. Nafsu minumnya lemyap. Namun sebaliknya Li Wang Wei dapat menetapkan hati dan kegembiraannya kembali. Hatinya memang tabah sekali, maka ia angkat cawan araknya dan berkata, Ah, Kong Kao Su, tak perlu kita pusingkan kepala karena surat begini saja. Bagaimana kalau surat ini buatan seseorang yang hendak membuat lucon? Hayo minumlah harakmu, dan jangan pikirkan hal yang gila ini, tapi Kong Liak cukup banyak mengalami hal-hal yang aneh dan berbahaya hingga ia selalu waspada dan berhati-hati. Ia geleng kepala dan berkata, Li Wang Wei, kalau memang surat ini bohong, besok malam masih banyak waktu bagi kita untuk minum dan bergembira. Tapi malam ini ku rasa lebih baik kita berhati-hati dan menjaga keamanan. Biarlah aku menjaga di atas genteng malam ini, untuk menjaga kalau-kalau benar datang seorang penjahat yang hendak mengganggu, tak usah repot-repot, Kong Kao Su. Tak perlu kita menjaga di atas genteng. Aku sudah membuat tempat penjagaan yang nyaman dan enak. Kau ikut saja nanti, Kong Liak tidak mau mendesak lebih jauh, dan ia terpaksa mengawani hartawan itu makan minum sungguh pun ia batasi minum dan menjaga agar jangan sampai mabok. Setelah kenyang dan hari telah mulai malam, Liti ajak Kong Liak ke taman belakang. Kemudian diari situ mereka loncat naik ke atas genteng rumah belakang yang pendek. Di dekat wuhungan yang menyambung dengan genteng rumah besar, Liti buka sebuah pintu rahasia dan mereka masuk ke loteng tersembunyi yang tak tampak dari luar. Ketika mereka berjalan menuju ke atas melalui sebuah tangga, ternyata bahwa loteng itu menembus kewungan yang paling atas, dan di bawah genteng di atas terdapat sebuah kamar kecil di mana telah tersedia dua buah pembaringan. Dari tempat itu mereka dapat mengintai keadaan di atas genteng dengan jelas, karena di situ terdapat lobang-lobang yang tertutup kaca. Dengan sembunyi di situ, mereka dapat melihat orang-orang yang datang dari segala penjuru di atas gedung tanpa terlihat sedikitpun oleh lawan atau musuh. Dan pada genteng yang terdekat terdapat jendela yang dapat dibuka dari dalam hingga mudah bagi mereka untuk menyerbu keluar kalau perlu. Kong Liak merasa kagum dan girang sekali melihat tempat persembunyian yang hebat dan dipasang dengan cerdik ini. Dengan terus terang ia memuji kecerdikan hartawan itu. Aku bukan orang yang memiliki kepandaian silat tinggi, maka bagiku lebih aman kalau mengintai dan menjaga dari sini, katanya sambil tertawa. Di tempat itu mereka dapat melanjutkan percakapan mereka dengan gembira sambil memandang ke arah mega-mega putih yang tersorot sinar bulan Purnama. Dari jendela di atas itu mereka dapat memandang keadaan sekitar gedung hingga tak sukar bagi mereka untuk menjaga karena jika ada orang mendatangi gedung itu melalui jalan atas, pasti akan terlihat oleh mereka. Liti sengaja membawa arak dan pipa tembakau, hingga mereka bisa mengobrol sambil minum arak dan isap tembakau. Hawa malam itu dingin, memang selalu pada musim panas hawa malam sangat dingin. Pada waktu peronda kota membunyikan tanda waktu yang kesebelas dan waktu hampir tengah malam, Liti mulai mengantuk dan beberapa kali menguap perlahan. Wan Gwe, kalau lelah tidurlah dulu, biarlah aku menjaga sendiri di sini kata Kongliak. Liti mengangguk. Baik, aku memang sudah mengantuk sekali. Tapi kalau ada apa-apa terjadi, jangan lupa bangunkan aku, Kongkau subaiklah, Li Wangwe tapi belum juga Liti jatuh pulas, tiba-tiba Kongliak terbisik. Li Wangwe, bangun dan guru silat itu cepat-cepat padamkan api liling yang menyala di kamar kecil itu. Liti yang belum tidur segera bangun dan langsung mengintai dari balik jendela. Kongliak mengintai dari sebelah kirinya. Mereka melihat tiga bayangan yang gesit sekali gerakannya berlompatan dari jurusan barat melalui genteng-genteng rumah dan menuju ke arah mereka. Ah, kepandaian ginkang mereka tinggi sekali, terutama orang yang lari di tengah Kongliak berbisik perlahan. Ketika ketiga bayangan itu telah menginjak genteng gedung keluar gali, mereka berhenti. Kini kedua pengintai dapat melihat jelas karena bulan kebetulan tak terhalang mega. Ternyata yang di kanan-kiri adalah dua orang muda berusia paling banyak 30 tahun sedangkan yang di tengah adalah seorang tosu berusia kurang lebih 50 tahun dan bertubuh gemuk pendek. Melihat kakek gemuk pendek itu, Kongliak mengeluh perlahan. Selaka, kalau tidak salah, yang datang itu adalah Kyul Gaulomua mendengar julukan yang berarti iblis tua kepala sembilan itu hampir saja liti berseru kaget. Tubuhnya menjadi gemetar dan ia merasa khawatir sekali. Kita harus keluar dan biarlah aku bertempur mati-matian hartawan itu berbisik. Kau turunlah dan bawalah kedua puteraku menyingkir dari sini. Mungkin mereka berdua akan tertolong jiwanya. Kongliak mencegahnya. Sabar, kau bukanlah tandingannya. Aku tahu, ia, ia datang untuk dibinasakan aku sekeluarga, tolonglah singkirkan anak-anakku, dan hartawan itu dengan dekat membuka jendela dan loncat keluar dengan pedang di tangan. Kyul Naulomo. Kau orang tua ternyata masih hidup liti menegur dengan berani dan tabah. Kakek pendek gemuk itu menatapnya dengan tajam, suaranya agak ragu-ragu ketika ia bertanya. Kau, apakah kau liti benar? Aku adalah liti. Kehormatan apakah yang hendak kau berikan kepadaku? Bapaknya naga, anaknya harimau. Kau sungguh gagah, tak kalah dengan ayahmu. Hi, liti, di mana bapakmu, tua bangka itu? Suruh dia keluar menjumpaiku, jangan bersembunyi seperti perempuan Kyul Naulomo. Kau telah membuang waktu dengan sia-sia. Kau telah bersusah payah dengan percuma. Kedatanganmu terlambat. Ayah telah meninggal dunia enam tahun yang lalu. Kau kurang cepat gila kakek gemuk pendek itu tendangkan kakinya ke arah wugan genteng hingga tembokan itu hancur lebur dan berhamburan ke bawah mengeluarkan suara bagaikan air hujan jatuh di atas genteng. Kemudian ia berkata lagi kepada liti, suaranya jelas menyatakan kedongkolan hatinya. Tidak apa, biar dia sudah mampus tapi anaknya masih hidup. Dia sudah tidak sanggup membayar hutang. Biarlah anaknya yang bayar. Liti, dengarlah. Aku sengaja datang untuk menagih hutang ayahmu kepada kakakku. Kini kau harus gantikan ayahmu dan membayar hutangnya kepada aku. Hayo majulah dan bersedia mati aku seorang laki-laki sejati. Soal mati hidup adalah soal kecil tak berarti. Tapi kau harus berlaku sebagai seorang hohan sejati pula. Kau bunuhlah aku kalau kau sanggup, tapi jangan kau ganggu rumah tanggaku. Mereka tidak mengerti apa-apa. Kita bikin habis perhitungan di antara kita sendiri. Si iblis tua kepala sembilan berpikir sejenak lalu berkata dengan suara menyeramkan. Mana ada aturan begitu? Kalau aku hanya membunuh kau, tentu keluargamu dan anak-anakmu akan menaruh dendam kepada aku. Dan di belakang hari mereka akan membuat susah saja. Membasmi pohon harus dengan akar-akarnya kata orang dulu. Aku juga takkan bekerja dengan kepalang tanggung. Kau dan anak-anakmu harus mati pada malam ini juga. Sungguh manusia iblis tak kenal peri kemanusiaan. Sesuka hatimu lah. Biar nanti sukmaku yang akan membalasmu jika kau ganggu anak istriku. Liti lalu gerakan pedangnya hendak menyerang. Apakah kau akan maju bertiga serunya menyindir? Hahaha. Benar-benar aku harus kagumi keberanianmu. Dari gerakanmu aku tahu bahwa kau tidak pandai silat, tapi kau berani menghadapiku. Jangan penasaran, kedua orang muridku ini ku bawa hanya untuk menjadi saksi saja. Kita bertempur satu lawan satu. Hayo majulah Liti, dan tunggulah harwah keluargamu di pintu neraka kau. Iblis bermuka manusia Liti berteriak marah dan loncat menusuk. Sambil tertawa ha-ha-hai-hai, kakek gemuk pendek itu berkelit dan sekali saud saja ia dapat merampas pedang Liti dan sekali kakinya bergerak kedua kaki liwangwe kena tersapu hingga hartawan itu roboh di atas genteng. Hahaha. Liti, terimalah ajamu iblis tua itu menggunakan pedang yang dirampasnya menusuk ke arah tenggorokan Liti yang telah memeramkan mata, terima binasa. Ketika pedang itu telah menyambar dan hampir masuk menembus tenggorokan Liti, tiba-tiba dari samping tampak berkelebat sebuah benda hitam yang menyambar pedang itu. Terang dan pedang itu terpental lalu terlepas dari tangan kakek gemuk pendek itu. Haya ah. Si iblis tua ini tidak taunya hanya iblis kecil yang berlagak-gagak di depan orang muda terdengar suara menyindir. Kio Daulomo terkejut sekali ketika pedang di tangannya tertangkis hingga tergetar dan terlepas dari pegangannya. Ia loncat mundur dan memandang kepada seorang pengemis tua yang telah berdiri di situ sambil memanggul tongkat bambu. Melihat pengemis itu ia menjadi kaget. Keng Lemko Aih Yap. Kenapa kau ikut mencampuri urusan orang lain tegurnya dengan tak senang? Kio Daulomo. Kau sudah cukup tahu bahwa aku orang tua paling tidak suka melihat yang kuat menindas yang lemah. Mengapa kau hendak bunuh Li Wang Wei dan keluarganya sementara itu Liti yang membuka kembali matanya, melihat dengan heran bahwa yang telah menolong jiwanya tadi tak lain adalah pengemis tua yang sore tadi membuat ribut di emper rumahnya. Jadi pengemis ini adalah Keng Lemko Aih Yap yang termesur namanya. Sungguh sedikit pun ia tak pernah menyangka. Kio Daulomo tersenyum mengejek mendengar pertanyaan pengemis itu. Kau tahu artinya hutang jiwa bayar jiwa tanyanya. Keng Lemko Aih Yap pukul-pukul kepala yang berambut pendek itu dengan tongkat bambunya. Biarpun aku orang tua bodoh dan pikun, tapi rasanya aku tahu artinya. Hutang jiwa bayar jiwa. Dendam apakah yang kau pendam dalam hati terhadap Li Wang Wei? Ayahnya pernah hutang jiwa dengan membunuh kakakku, dan kini aku datang menagih hutang. Tapi karena ayahnya telah mampus, maka dia sebagai anaknya harus membayar hutang itu dan kau hendak membasmi semua keluarganya? Apakah ayahnya dulu juga membhasmi semua keluarga kakakmu? Ditanya demikian ini, Kio Daulomo tak dapat menjawab. Tapi ia tak mau memperlihatkan kelemahannya, maka dengan berani ia menjawab. Harap kau orang tua jangan ikut campur urusan ini, karena apakah sangkut pautnya hal ini dengan kau? Tiba-tiba si pengemis tua itu melempar tongkatnya ke atas hingga tongkat itu meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya ke atas dan mengeluarkan suara bersuitan, kemudian ketika meluncur turun disambut dengan tangan kiri. Kio Daulomo, kau kira aku tidak tahu akan persoalan yang terjadi antara kakakmu dan Ling Hyong? HMM, kalau aku tidak tahu tentu aku takkan berada di sini dan gunakan tongkatku mencampuri urusan ini. Tapi kebetulan sekali aku menjadi saksi dari kematian kakakmu di tangan Ling Hyong. Itu adalah pertempuran yang adil. Pertempuran satu lawan satu dan kakakmu memang kalah pandai juga kakakmu memang berada di pihak yang salah. Kakakmu merampok dan Ling Hyong membebelah harta bendanya hingga terjadi pertempuran dan kakakmu binasa dalam perkelahian itu. Apakah hal itu harus dibuat dendam dan kini kau hendak musnahkan putra Ling Hyong sekeluarga? Sungguh kau tak kenal apa namanya keadilan. Kalau Ling Hyong masih hidup dan kau hendak membalas dendam dengan mengadu tenaga dengannya, itu masih boleh dilakukan. Tapi kalau kau sekarang hendak mengganggu anaknya yang tak tahu apa-apa, bahkan hendak membunuh cucu-cucunya, ah ah ah, itu adalah kejahatan yang melewati takaran dan aku pengemis tua yang bodoh mana mau tinggal diam berpeluk tangan bagus. Kalau begitu biarlah aku kio gaulomor mengadu jiwa denganmu pengemis bandel setelah memaki, si gemuk pendek itu segera mencabut pedangnya dan menyerang dengan hebat. Memang, kejahatanmu sudah cukup untuk mengantar kau ke neraka pengemis itu menyindir dan menangkis dengan tongkatnya. Iblis tua itu memang lihai sekali. Pedangnya diputar sedemikian rupa hingga merupakan segulung sinar putih menyambar dan mengurung kenglem koai hiap, tapi si pengemis tua ini bukanlah orang sembarangan. Telah berpuluh tahun ia malang melintang di dunia kengho dan jarang sekali ia mendapat tandingan. Pada saat itu Kongliak yang masih bersembunyi di bawah genteng sambil mengintai merasa girang sekali karena pihaknya mendapat bantuan kenglem koai hiap yang telah lama ia kenal namanya yang besar tapi baru kali ini melihat wajahnya. Ia beranikan diri dan keluar dari jendela itu lalu menarik lengan liti yang masih duduk di atas genteng. Keduanya lalu berdiri di tempat aman dan menonton pertandingan di antara dua jago tua yang luar biasa ilmu silatnya. Iblis tua itu gerakan pedangnya dan mainkan tipu-tipu terlihai dari pat kua kiam huat, sedangkan kenglem koai hiap gunakan tongkatnya sebagai pedang dan mainkan ilmu pedang im yang kiam huat yang luar biasa lihainya karena gerakannya selalu mengandung dua sari dan dua tenaga. Tiap gerakan tongkatnya selalu merupakan tangkisan berbareng serangan. Tangkisannya mengandung tenaga dalam yang meminjam tenaga lawan dan dilanjutkan dengan serangan kuat ke arah lubang-lubang maut. Sebentar saja kedua orang itu hanya merupakan dua gulung sinar yang saling gulung dan saling sambar. Tiba-tiba terdengar suara Kiu Gau Lomo berteriak. Siong Gak dan Siong Li tidak lekas bantu, mau tunggu apalagi kedua muridnya mengerti maksud gurunya maka mereka lalu maju menyerang dan membantu gurunya. Kini si pengemis dikeroyok tiga, tapi ia hanya tertawa bergelak saja dan berkata, Hi, siluman kepala sembilan. Pantas kepalamu sembilan, tidak taunya kau benar-benar curang. Terpaksa aku harus mengambil jiwamu karena kau hanya mengotori dunia belaka. Sehabis berkata demikian, Kang Lemko Ai Hiap lalu berseru keras dan tongkatnya menyambar bagaikan kilat. Serangan ini luar biasa cepatnya hingga tahu-tahu iblis tua kepala sembilan menjerit ngeri dan lambungnya kena dihajar hebat oleh tongkat lawannya. Ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan pukulan itu, tapi ia tidak kuat. Ujung tongkat itu hancur ketika membentur lambungnya yang telah terisi penuh oleh hawa yang ia kumpulkan untuk menolak pukulan, tapi ia mendapat luka dalam yang hebat dan setelah menjerit sekali lagi ia roboh dan mati di saat itu juga. Hi, kalian dua orang muda, hentikan seranganmu dan jangan mencari mati dengan sia-sia Kang Lemko Ai Hiap menegur dengan suara keren. Kedua murid iblis tua itu, Song Gak dan Song Gi, menjadi keder dan terpaksa hentikan serangan mereka. Sekarang bawalah jenazah suhumu dan kuburlah dengan baik sebagaimana mestinya. Jadikanlah peristiwa ini sebagai contoh dan jangan kalian tiru kelakuan suhumu yang tak benar ini. Nah, pergilah kedua murid ini dengan bercucuran air mata lalu mengangkat mayat suhunya dan pergi dari situ cepat. Liti segera memburu maju dan jatuhkan diri berlutut di depan Kang Lemko Ai Hiap. Sungguh saya berhutang budi besar sekali kepada Lociampuwe. Kau telah tolong jiwaku, itu masih tak berarti banyak. Tapi kau telah menolong jiwa anak-anakku, keluargaku, ah, Lociampuwe. Tak tahu saya harus bagaimana menyatakan terima kasih saya, dan tadi, tadi sore kami telah menghinamu, ampun. Lociampuwe. Ampunkan kami yang bermata buta, karena terharu dan berterima kasih sekali. Liti menangis terseduh-seduh sambil peluk kedua kaki pengemis itu. Kang Lemko Ai Hiap angkat bangun hartawan yang berlutut sambil menangis itu, dan berkata perlahan. Kalau tidak ada putra bungsumu, siapa sudi mencampuri urusan ini. Kemudian pengemis tua itu menghela nafas dan menambahkan. Mari kita turun, tak baik bercakap-cakap di atas genteng maka turunlah mereka. Di dalam gedung ternyata semua orang sudah bangun dan berada dalam keadaan ketakutan. Mereka tahu bahwa di atas genteng sedang terjadi pertempuran dan menyangka bahwa yang datang mengganggu tentu serombongan perampok. Kini melihat bahwa Liti dan Kongliak tak kurang suatu apa, mereka merasa girang dan lega. Tapi alangkah heran mereka ketika melihat pengemis yang sore tadi membuat heboh di luar gedung kini turut masuk bersama majikan mereka. Liti segera menceritakan kepada istrinya tentang kedatangan musuh ayahnya yang hendak menuntut balas dan tentang pertolongan yang diberikan untuk menolong mereka sekeluarga oleh pengemis ajaib itu. Mendengar itu, Nyonya Li tak ragu-ragu lagi segera berlutut di depan Kang Lemko Ai Hiap mengaturkan terima kasih. Juga kedua putra Li yang berada di situ disuruh mengaturkan terima kasih. Liti lakukan hal itu dengan ragu-ragu dan keningnya dikerutkan. Ia merasa sangat rendah harus berlutut kepada seorang gembel kotor yang sore tadi membuat ia malu dan dimarahi ayahnya. Namun karena takut kepada ayahnya ia berlutut juga, namun kedua matanya memandang kepada pengemis itu dengan marah. Kang Lemko Ai Hiap tahu akan hal ini dan ia menghela nafas. Tapi rasa tidak senangnya lenyap segera ketika Li Bun berlutut pula lalu berdiri dan memeluk dia dengan senangnya. Aku sudah duga, kakek tua. Kau tentu gagah perkasa Kang Lemko Ai Hiap peluk Li Bun dengan mesra dan wajahnya berseri-seri. Li Wang Wei, putramu yang ini pantas sekali menjadi cucu Li Nghyong, ayahmu yang gagah perwira. Sayang ia tidak belajar silat, ayahku amarhum biarpun ia sendiri pandai ilmu silat, tapi ia selalu melarangku belajar silat hingga aku menjadi seorang yang tidak becus apa-apa, biarpun di luar taunya aku sudah belajar sedikit ilmu silat. Aku tahu maksud ayahku, yang selalu menyatakan bahwa ahli silat hanya memancing permusuhan belaka. Tapi sekarang buktinya, aku yang tidak pandai silat, masih saja didatangi orang jahat. Coba kalau tidak tidak ada locian pual, entah bagaimana nasibku sekeluarga. Kalau saja ilmu silatku setinggi ayah dulu, tidak nanti orang jahat dengan mudah dapat mengganggu hartawan silimeng helana pas menyatakan penyesalan. Lalu sambungnya. Karena itulah maka timbun niatku untuk menyuruh kedua puteraku belajar silat dan aku mendatangkan Kongkau Su ini. Dan mulai besok kedua puteraku ini harus belajar silat dengan rajin, itu bagus pengemis itu mengangguk-angguk. Mereka bertulang baik dan berbakat untuk menjadi ahli-ahli silat tinggi, tiba-tiba Li Bun majukan diri berlutut di depan pengemis itu. Aku ingin belajar silat padamu saja, kakek tua kejadian yang tak tersangka-sangka ini membuat semua orang tertegun. Liti segera memberi tanda kepada Likiat untuk meniru perbuatan adiknya, tapi Likiat menyebirkan bibirnya dan mendekati Kongliak lalu berkata. Aku ingin berguru pada Kongpekpek saja, keng lemko ai hiap angkat mukanya dan tertawa bergelap-gelap. Ia memandang li bun yang berlutut dan mengusap-usap rambut kepalanya. Anak baik, anak baik, lalu ia lanjutkan kata-katanya kepada Li Wang Wei. Li Wang Wei, sebelum aku sampaikan permintaanku padamu, puteramu sudah mendahuluiku. Sebenarnya aku hendak mengajukan sebuah permintaan yakni aku minta puteramu li bun ini menjadi muridku. Aku hendak ajak dia pergi merantau sambil mendidik dia menjadi orang pandai. Lo Chiampua telah menolong jiwa kami sekeluarga, maka sudah tentu permintaan ini kami terima dengan senang hati. Cuma saja, mengapa Lo Chiampua hendak membawa pergi li bun? Tidakkah lebih baik kau tinggal saja di rumah kami dan menghajar anak-anak kudis ini? Kau takkan bersusah payah lagi merantau, tak tentu tempat tinggal. Di sini akan kami sediakan segala keperluan Lo Chiampua, keng lemko ai hiap tertawa. Maksudmu memang baik, Wan Gwe. Tapi pendapatmu keliru. Memang, merantau dan miskin di luar tak tentu makan dan tak tentu tidur, mengandalkan gelas kasihan orang untuk makan, mengandalkan amper rumah orang untuk tidur, adalah hidup yang tidak enak. Jauh lebih senang tinggal di rumah gedung yang indah dan mewah ini, tiap hari duduk makan minum menikmati bunga-bunga dalam taman. Akan tetapi, apa yang tidak enak bagi jasmani, selalu mendatangkan keuntungan bagi rohani. Dengan mengurungnya dalam gedung indah, dan tidak mengenal artinya susah dan menderita, orang takkan mengenal sarinya hidup, takkan mengenal kewajiban hidup, takkan tergerak hatinya mengenal kesengsaraan sesama manusia, dan tak mungkin orang itu menjadi seorang pendekar budiman dan gagah. Biarlah Libun ikut aku, aku hendak mengajarnya menjadi seorang manusia sejati, hendak mengeblengnya lahir batin, Li Wangwe tak berani membantah, karena dalam lubuk hatinya ia mengakui kebenaran segala ucapan pengemisannya itu. Tapi aku tidak akan memaksa, terserah yang hendak menjalani, Kang Lemko Ai Hiap berkata lagi, lalu berpaling kepada Libun yang masih duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Libun bagaimanakah? Sanggupkah kau pergi merantau dengan aku, hidup sengsara, kurang makan dan pakaian, tidur di mana saja wajah Libun berseri? Bebas lepas bagai burung di udara pengemis itu memandangnya heran lalu tersenyum senang, tapi ia masih hendak mencoba berkata, dan kau tidak akan tinggal di rumah gedung lagi, jauh dari ayah ibu, jauh makan enak, jauh pakaian tebal dan indah. Beranikah kau tiba-tiba wajah berseri itu berubah muram dan perlahan-lahan air matanya menitik turun. Libun menengok dan memandang ayah ibunya yang diruduk di situ. Melihat ibunya mulai menangis, Libun bangun dan lari menubruk. Ibu, anak akan kembali kelak, dan ibunya memeluknya dengan terharu. Kalau kau tidak tega tinggalkan ayah ibumu, aku takkan memaksamu ikut, abun kata Kang Lemko Aih Yap. Libun mendengar kata-kata ini lalu melepaskan pelukan ibunya, gunakan kedua tangan menghapus air mata, lalu berlari dan berlutut ke hadapan pengemis tua itu sambil tertawa.